Bicara padanya ya, apa yang kita lihat disini betul-betul sangat-sangat bagus sekali. Mulai dari yang berkaitan dengan peternakan, industri-industri kreatifnya, kemudian ada fashion, ada musik, ada fotografi, ada semuanya disini ada semuanya. Ini akan memberikan kesempatan, memberikan peluang kepada anak-anak muda Papua untuk bisa meningkatkan, mengembangkan kualitas HGMA. Di sini akan disiapkan kurang lebih 10.000 hektare untuk penanaman jagung. Tapi saya tadi mengingatkan ke Pak Bupati, Pak Mintan juga agar yang beli ini siapa harus jelas. Optikernya siapa harus jelas, penggeringnya siapa yang menyiapin harus jelas, pasca panennya seperti apa harus jelas, harganya berapa harus jelas semuanya. Sehingga petani jangan sampai nanti dirugikan setelah panen.